Kita bergeser ke Jawa Barat, saudara puluhan orang di Cianjur, Jawa Barat keracunan selesai menyantap hidangan yang dibagikan dalam acara Maulid Nabi. Para korban yang didominasi anak-anak mengalami gejala mual, pusing dan muntah. Satu persatu warga yang diduga keracunan berdatangan ke Puskesmas Ciranjang di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Para korban yang sebagian besar adalah anak-anak mengalami gejala yang sama yaitu mual, pusing dan muntah, seusai menyantap hidangan nasi kotak yang dibagikan dalam acara Maulid Nabi di Kampung Balandongan, Desa Gunung Sari, Kecamatan Ciranjang, Cianjur. Total ada 30 pasien yang ditangani di Puskesmas Ciranjang, sementara puluhan orang lainnya ditangani di Aula Desa Gunung Sari. Tadi kami menangani 33 pasir yang ditangani di sini, mayoritas itu anak-anak susia dari 2 tahun sampai 15 tahun. Total korban itu berapa Pak? Total keseluruhan tadi kami tangani 33 orang. Hampir setengahnya kami lakukan kedatangan pemberian cairan di pusat, karena beberapa tadi punya tuan-tuan seperti mual, muntah, kusip. Ada juga beberapa yang mengalami mencerit juga. Sebanyak 150 orang dirawat karena dugaan keracunan. Korban diperkedakan akan bertambah karena penyelenggara acara mengundang warga dari dua kampung. Anggar Yadi, Kompas TV Cianjur, Jawa Barat.